Oke, ini di order untuk Foclamp Toyota Race. Bohlam ini adalah tipe JL3. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu. Tiga artinya adalah tiga warna. Yang original terdapat logo emboss Jungkiwenas di LED-nya. LED ini sudah upgrade terbaru dari yang versi lama. Kipas menjadi tahan air, driver menjadi tidak error, watt menjadi lebih besar. Jadi ini adalah versi terbaru dari tipe JL3 dari yang lama adalah warna biru. Ini di order untuk Foclamp Toyota Race. Jadi sama dengan Foclamp-Foclamp mobil Toyota pada umumnya. Mobil-mobil Toyota pada umumnya adalah menggunakan tipe H16. Jadi seperti ini bawaan mobilnya, Anda tinggal cabut soketnya. Anda sudah cabut soketnya, Anda tinggal lepas. Nah, Anda simpen bolam ini, kemudian pasang kembali LED-nya. Jangan lupa, kencangkan. Sudah dikencangkan, Anda bisa setting ini posisinya adalah harus wajib vertikal. Anda bisa memasang posisinya begini atau Anda bisa memasang posisinya begini. Ini ada perbedaan, nanti kita jelaskan di belakang. Jadi Anda wajib memasang vertikal, jangan memasang begini. Ini salah. Jangan memasang begini, ini salah. Wajib vertikal dan Anda bisa men-setting ini vertikalnya begini atau vertikalnya begini. Nah, kenapa sih Anda harus memasang vertikal? Karena supaya pembagian pattern sinarnya itu adalah sempurna. Karena reflektor ini garisnya adalah berdiri, bukan garisnya tidur. Jadi kita mengikuti garis pola dari reflektornya. Nah, oke. Apa perbedaannya Anda memasang begini dengan memasang begini? Ini tujuannya adalah Anda kalau memasang begini menaruh chip kuning di bawah. Kalau Anda memasang begini, Anda menaruh chip putih di bawah. Kalau Anda taruh chip putih di bawah, sorotan sinar putih akan lebih jauh. Kalau Anda menaruh begini, chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Jadi, led ini bisa tiga warna. Bisa putih, putih kuning, dan kuning. Putihnya ini adalah 6.000 Kelvin. Putih kuningnya ini adalah 4.300 Kelvin. Dan kuningnya ini adalah 3.000 Kelvin. Jadi, intinya adalah bohlam ini, bohlam tiga warna. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu, fog lamp mobil Anda? Kalau untuk di-race adalah di bagian cincin. Pertama kali Anda nyalakan warna putih. Anda matikan, nyalakan kembali, dia akan putih kuning. Matikan, nyalakan kembali, dia akan warna kuning. Jadi, tanpa perlu ada tambahan alat, atau tambahan kabar relay, atau tambahan saklar ini, itu nggak usah. Semua pokoknya tinggal colok soket original. Saya paling tidak mau memodifikasi mobil yang harus menambah-nambah kabel, jumper sana, jumper sini, pasang saklar baru. Saya memberikan Anda solusi yang sangat mudah dan simple, yaitu tujuannya adalah Anda ganti lampu ini, tujuannya untuk terang. Saya jamin Anda pakai lampu ini, saya jamin langsung kinclong. Kenapa? Saya sendiri pemakai Toyota Race. Lampunya parah sekali. Banyak orang memodifikasi menggunakan bilet. Sebenarnya bebas-bebas saja, saya tidak melarang karena masing-masing orang mempunyai keputusan sendiri-sendiri dan mempunyai kekuatan keuangan sendiri-sendiri. Anda memasang bilet, biayanya budgetnya lebih besar, tetapi belum tentu hasilnya maksimal, belum tentu hasilnya terang. Ini adalah cara mudah, cara murah, cara yang simple untuk memasang. Karena Anda tidak perlu membongkar bumper, Anda cukup buka kap mesin, Anda rogoh, memasangkan lampunya, simple, selesai 5 menit. Anda menggunakan bilet, proyektor, harus membuka bumper, biasanya kalau bumper sudah dibuka akan renggang ya, tidak bisa balik kembali. Dan permasalahan yang sering dihadapi adalah dari forum-forum yang saya baca, orang sudah memasang bilet adalah bergetar. Karena mobil tersebut 3 silinder, karena bracketnya tidak kuat. Nah, pemasangan light ini tidak akan membuat bergetar, karena kenapa? Ini tidak berat. Ya, ringan. Sama seperti bohlam originalnya, beratnya. Nah, kalau Anda memasang bilet, bilet itu berat. Jadi Anda mengganti keseluruhan rumah fog lampnya menggunakan proyektor, berat. Menyebabkan bergetar berlebih. Kenapa? Karena mobilnya 3 silinder, bro. Ya, saya sendiri pemakai mobil, saya juga tidak mau mobil saya diacak-acak. Saya lebih baik bermain yang PNP, karena rawan kebakaran, rawan soal namanya garansi, terangnya pun ini juga bukannya terang abal-abal, tetapi terang sekali. Ya, dan 3 warna lagi. Buat hujan, kabut, asmal basah, semua bisa. Ya, saya bahas lagi soal adjustable-nya. Adjustable-nya juga sangat PNP, tidak perlu ada kunci L atau obeng yang Anda harus buka atau Anda harus kendorkan, karena rawan yang namanya slack. Ya, ini adalah JL3, J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya adalah 3 warna. Ini produk dari Junki Wenas Juragan Lampu, inilah yang asli ya, hati-hati di online banyak sekali produk palsu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Oke, terima kasih.